Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 33. Darah Pusaka Naga Bumi. Humasumabing ternyata sudah mempunyai istri. Ini menandakan bahwa kerbekerja kedua tongcu itu teledor dan kurang teliti sebelumnya terima kasih akan budi luhur dan kebajikan hati baginda. Harap suka diizinkan kedua tongcu itu memberikan keterangan untuk membela diri, kalau memang kenyataan mereka bersalah barulah hukuman dijalankan baik, kululusi permohonanmu terima kasih Komisaris Luar Teng Tiong Cuan Tersipu II mengundurkan diri, kepala dan badannya basah kuyuk oleh keringat. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi membawa dua orang laki dua pertengahan umur terus berlutut dan menyembah di lantai. Suara tekun terdengar berat lantang, silahkan Sim Tong Tong Cu membela diri terdengar salah satu dari dua laki dua pertengahan umur itu mengiakan dan berkata gemetar, Sim Tong Tong Cu Song Lihang memberi keterangan sebagai berikut, hamba terima perintah khusus untuk menyelidik kesuma bing huma yang sudah ditunjuk. Menurut apa yang telah hamba selidiki? Sebelum ini huma memang benar dua belum menikah. Dia mempunyai tiga kawan wanita yaitu, Xiang Xiao Hun, Ting Hoan dan Fu Akin Sian. Di antaranya seluk-beluk Fu Akin. Sian ini paling mencurigakan, dia pernah berhubungan lebih mendalam dengan huma, tapi belum diadakan ikatan jodoh tapi huma sendiri menyangkal keteranganmu ini harap baginda raja suka memeriksa secara jelas menonton sambil mendengarkan hati suma bing semakin kebat-kebit. Ternyata sedemikian jelas mereka dua ini mengetahui tentang segala seluk-beluknya di kalangan Kang Ou, kalau dirinya masih tetap mengukui pendapatnya yang terdahulu, maka kedua Tong Cu ini pasti akan dipenggal kepalanya dan mati secara konyol. Meskipun sifatnya angkuh dingin, namun hakikatnya wataknya welas asih dan jujur, mana tega dia melihat kedua orang ini dihukum mati karena dirinya, maka segera ia campur bicara, Aku yang rendah berani menjadi saksi bahwa apa yang diucapkan oleh cuan ini memang benar adanya, sebutan diri dengan istilah aku yang rendah ini, bagi pendengaran ku ting-teng Tiong cuan dan lain dua sangat menusuk telinga, sebagai huma atau menantu raja mengapa sedemikian merendahkan derajat. Tekun tambah gusar, semprotnya, sumabing, mengapa kau begini pelin-pelan menjilat ludahmu sendiri sumabing tertawa ejek, sahutnya, upacara pernikahan kami terjadi sejam sebelum aku tertawan oleh kalian kemari apa betul demikian kenyataan memang begitu rona wajah tekun berobah dua tak menentu, tangannya diangkat serta berseru, Kalau begitu, hal ini bukan menjadi kesalahan kalian berdua, kalian boleh mengundurkan diri, komisaris luar bersama kedua tong cu itu berlutut berulang dua sambil menyatakan rasa terima kasih sebesar duanya akan kebajikan dan keadilan sang raja. Segera mereka mengundurkan diri. Sebelum pergi entah sengaja atau tidak sinar matrisim tong tong cu song yu hang melirik ke arah sumabing cahaya matanya menyatakan syukur dan terima kasih yang tak terhingga. Sekian lama tekun terpekur dan berpikir, air mukanya berobah sungguh dua, serunya dengan suara rendah dan kuat, Kalau kenyataan sudah terjadi, tidak bisa diganggu-gugat, dengan penuh perasaan, segera sumabing menukas, aku yang rendah tidak sudi menjadi manusia yang tidak mengenal budi. Fo'a Kinsian dengan Cai Hai sudah mengikat jodoh terlebih dahulu tentu Lohu akan mengambil keputusan yang sempurna untuk kebaikan kedua belah pihak, kalian berdua boleh mengundurkan diri sebenarnya sumabing masih hendak mengucapkan apa dua, tapi sejak dia mengetahui sedikit persoalannya, sirap dan tenanglah gejolak hatinya, apalagi janji Pitya Uang yang bersedia membantu dan takkan menolak apapun yang diajukan olehnya, maka mulutnya ditutup rapat, tanpa bersuara ia ikuti Pitya Uang mengundurkan diri keluar dari ruang istana belakang ini. Begitu sampai di kamar sendiri, tanpa membuang waktu segera sumabing bertanya, kau masih ingat janjimu sendiri sudah tentu ingat sahuk Pitya Uang terpegun. Kalau begitu, aku mengajukan satu permintaan coba katakan dalam waktu dekat ini aku harus segera meninggalkan perkampungan ini, berubah sedih airmu Kapitya Uang, tanyanya, kau hendak pergi? Kenapa aku harus tinggal di sini apa tidak kau pikir dua lagi tidak tapi kau hendak mengingkari janji merahnya Kapitya Uang, ujarnya, engkoh ring, memang ini sudah nasib, aku tak kuasa menentang kehendak Allah, tapi aku sudah menjadi milikmu, meskipun kau tidak sulit pandang dan membuang aku, tapi isi hatiku hanya Tuhan yang tahu. Aku berani menempuh bahaya dan membangkang terhadap orang tua untuk mengantarmu keluar. Tapi ayah pasti tidak mau melepaskan kau, di kalangan kangong setiap langkahmu pasti selalu terancam bahaya, itu urusanku selanjutnya kata Pitya Uang sambil menggigit bibir, baik, selama tiga hari ini biarlah aku coba memujuk pada ayah Baginda supaya kau boleh keluar, tentang aku ini, ai, betapa sedih dan beri perasaan hatinya semua tercurahkan dalam helaan napas panjang ini. Manusia tidak bisa disamakan batu atau kayu, betapapun masih mempunyai perasaan, sampai saat itu Sumabing sendiri juga merasa menyesal, memang bagaimanapun juga mereka sudah menjadi suami istri secara resmi, tapi, apa yang dapat diperbuatnya, tak mungkin dia mengabaikan begitu saja pada istrinya yang pertama, yaitu Foa Kinsian yang tidak lama lagi bakal melahirkan anaknya. Dia menggelengkan kepala dengan hampa. Engkoh ring, ujar Pitya Uang sambil tersenyum getir, maukah kau dengar sedikit penjelasanku baik? Ceritakanlah. Sejenak Pitya Uang ragu dua lalu katanya dengan rasa berat, Engkoh ring, ini merupakan rahasia dari perkampungan kita, tapi tidak bisa tidak harus kuajukan kepadamu, kalau ada kesukaran, kau boleh tidak usah mengatakan, aku tidak minta kau membocorkan rahasia rona wajah Pitya Uang agak berubah, tapi sekuat mungkin dia menahan perasaannya dan telan segala hinaan dan kedongkolan hatinya, mulailah dia memberikan penjelasan, menurut tradisi majikan dari perkampungan bumi ini, dinamakan Tekun, Raja Bumi, semua punggawa atau hulu balangnya juga turun-temurun adalah keturunan asli dari perkampungan ini, demikian juga pangkat dan pakaian dinas mereka sudah tertentu tidak gampang dua dirobah. Hal dua ini kau sendiri sudah melihat, bukan kita sengaja hendak main sandiwara di hadapanmu. Tentang kerp penggantian Tekun, di sini ada suatu undang dua tersendiri, yaitu bahwa kedudukan Raja harus diturunkan kepada putranya yang terbesar, tapi bila tidak mempunjai putra, maka anak putrinya diperbolehkan mencari calon suaminya sendiri di kalangan Kangau. Calon Huma ini harus seorang ksatria yang gagah perwira dan mempunyai pambek besar untuk diselundupkan masuk perkampungan bumi untuk menjabat kedudukan Tekun ini. Ini adalah undang dua keras dari kakek moyang kita, maka terpaksa aku harus berbuat begitu, betapa besar kalangan Kangau ini, bagaimana bisa memilih aku ini, ini apa adalah aku siangkong sendiri yang menaruh. Jadi jelasnya adalah kau yang penujui aku ya, begitulah jelasnya. Hati kepada gambar dalam bola kaca bundar itu, bagaimana pula kau hendak menerangkan itu hanya sebuah lukisan belaka, sebuah lukisan benar, aku sedikit pandai menggambar, maksudku semula hanya hendak menyimpan gambar lukisan itu sebagai peringatan saja, sedikit banyak akhirnya sumabing paham dan maklum sudah akan duduk semua peristiwa ini. Sungguh tak terkirakan sebelumnya bahwa dirinya bakal terpilih sebagai calon Huma atau majikan dari perkampungan bumi ini. Setelah mendengar semua penjelasan itu, rasa gusar dan tidak puas hatinya lambat laun sudah lumer dan tenanglah hatinya. Kalau mereka tidak bermaksud jahat dan sengaja mau menipu, tiada alasan lagi ia harus memusuhi atau dendam kepada mereka. Sebaliknya, ia harus menerima satu kenyataan bahwa Pitya Uang adalah istrinya. Kenyataan ini benar dua membuat dia serbarunyam, tidak bisa tidak harus mengakui istri kedua ini, tapi, terhadap Fua Kim Sian serta gurunya, bagaimana dia mesti memberi penjelasan dan pertanggungan jawabnya. Bukan saja sudah resmi menjadi istrinya malah dia sekarang sudah mengandung, tinggal tunggu waktu melahirkan. Karena pikirannya ini tanpa terasa ia menghela nafas panjang, katanya gemas, Adik Ang, kau salah pilih orang panggilan Adik Ang ini membuat lega perasaan Pitya Uang, suaranya gemetar, Engkoh ring, mengapa kau katakan aku salah memilih kau sebab aku sudah mempunyai istri semua ini terjadi di luar dugaan, sebab menurut keadaan semula apa yang kami tahu tentang kau belum pernah menikah, sekarang beras sudah menjadi nasi, jangan kata. Seorang wanita dari semula sampai akhir selamanya akan setia kepada suaminya, tapi entah bagaimana aku harus memberikan pertanggungan jawabku kepada Tepo atau seluruh penghuni perkampungan ini. Tapi Engkoh ring, aku tetap masih menepati janjiku semula kepada kau, tiga hari lagi kau pasti dapat berada lagi di kalangan Kang O, tentang selanjutnya, tak kuasa ia melanjutkan kata duanya, air mata semakin deras meleleh keluar. Sepasang kemantan baru yang bahagia seharusnya merasari yang gembira, ini merupakan saat yang paling mengembirakan selama hidup ini, adalah sebaliknya mereka lewatkan saat dua yang bahagia itu digenangi air mata yang memilukan hati. Tengah mereka bercakap dua inilah mendadak terdengar suara seorang daya yang berkata, lapor Kiong Chu, Coh Ye Uhupit tengah menanti kedatangan Huma di luar ruangan istirahat sudah tahu, segera kita datang alis sumabing berkerut dalam, katanya, mau pergi kau pergilah sendiri, aku tiada minat bertemu dengan mereka, Engkoh ring, tidak dapat, tidak kau harus temui mereka, tidak Engkoh ring, kedudukan Coh Ye Uhupit ini hanya lebih rendah di bawah ayah baginda, kalau dia minta bertemu, pasti ada urusan apa dua yang sangat penting, harap Kasuka menyusahkan diri sebentar untuk bertemu dengan mereka, wajahnya mengunjuk rasa memohon yang harus dikasehani. Apa boleh buat terpaksa sumabing mengangguk juga. Didimbing dan diiringi serombongan para daya yang dua beramai dua mereka menuju ruang istirahat yang terletak di sebelah kamar mereka. Dua orang tua yang masing dua tangan kiri kanan mereka membekal lencana gading mengenakan pakaian kebesaran lengkap sudah menanti di tengah ruang istirahat ini. Coh Wusi Kong Teng Ye Uhupit Ciu Goan Tiong menghadap Huma dan Tiong Ciu kedua orang tua ini berbareng memperkenalkan diri sambil membungkuk hormat sikap sumabing tetap dingin, tangan diulapkan dan berkata, kalian tidak perlu banyak peradatan, ada kepentingan apakah Coh Wusi Kong Teng berkata dengan sikap serius, kami dapat perintah dari Tekun untuk mempersembahkan arak kepada Huma memberi arak dengan penuh keheranan dan tak mengerti sumabing melirik ke arah Pitya Uang Pitya Uang berkata lirih, nyatakan terima kasih akan pemberian arak ini setian lama sumabing ragu dua, akhirnya berkata ogah duaan, terima kasih dia tidak tahu persoalan apalagi tentang pemberian arak ini, pikirnya, apa mungkin ada muslihat apalagi. Ye Uhupit Ciu Goan Tiong segera mengeluarkan sebuah cangkir kecil yang terbuat dari batu giyok dari balik jubahnya yang besar kedodoran, serta sebuah poci kecil berwarna putih ke hijau duaan, dengan hati dua dan penuh hormat dituangkannya secangkir penuh, lalu Coh Wusi Kong Teng maju mempersembahkan dengan kedua tangannya seraya berkata, Huma silahkan minum sumabing menyambuti dan melihat isi dari cangkir itu seketika berubah air mukanya. Arak apa ini yang terang adalah darah kental dengan warna merahnya yang menyolok mata, tanpa sadar berdidik tubuhnya. Sebaliknya Pitya Uang malah mengunjuk rasa girang luar biasa, katanya lemah lembut, pemberian dari orang tua tidak bisa ditolak. Engkoh bing, lekaslah minum sumabing menjadi nekat sekali tenggak ia habiskan isi cangkir itu. Siapa tahu begitu masuk tenggorokan, arak itu terasa dingin dan berbau wangi, beruntun tiga cangkir ia habiskan sehingga seluruh isi poci kecil itu kering. Chow Ye Upit berseru berbareng, selamat huma, sambil membungkuk hormat segera mereka mengundurkan diri. Tidak lama setelah Chow Ye Upit keluar, sumabing lantas rasakan kepalanya berat, pandangannya kabur, terasa di mana tempat dia berpijak berputar jungkir balik, diam dua ia mengeluh celaka pasti aku terjebak pula dalam tipu muslihat mereka. Maka tanpa banyak pikir lagi segera dia membentak keras, bangsa terendah, kubunuh kau tangannya sudah terangkat memukul ke arah Pitya Uang, namun baru saja tenaganya dikerahkan, kepalanya terasa berat dan kakinya lemas kontan dia roboh terkapar tak ingat diri. Entah sudah berselang berapa lama, pelan dua sumabing siuman dari tidurnya, didapatinya dirinya rebah di atas ranjang gading dalam kamarnya. Terlihat Pitya Uang tengah bertopang dagu duduk di atas kursi, entah apa yang tengah direnungkan. Diam dua sumabing juga tengah berpikir dan mengenang kembali akan pemberian arak dari tekun itu lantas dirinya jatuh mabuk. Masak sedemikian besar khasiat tiga cangkir arak itu, seketika membuat dirinya mabuk dan jatuh pingsan. Pelan dua dicobanya mengerahkan tenaga murni dalam tubuh, begitu dikerahkan sungguh kejutnya tidak kepalang, jantungnya berdepak sangat keras. Terasa hawa murninya penuh padat bergelora bergulung dua bagai gelombang badai, sehingga terasa tubuhnya ringan bagai terapung di tengah udara. Apakah yang telah terjadi, bagaimana bisa luekangnya mendadak tambah dalam satu kali lipat lebih? Sekian lama dia terlongong dua mematung rebah di pembaringan, kedua matanya melotot kesemam memandang langit dua, perasaannya hampa semangatnya lesu. Apa mungkin ini hasil khasiat dari arak berwarna merah darah itu? Adi ang tersipu dua pit ya uang bangkit berdiri terus berlari dua kecil mendekati pembaringan, matanya tajam penuh kasih mesra memandang sumabing, tanyanya, engkoh bing, kau sudah bangun, ada apakah aku, agaknya merasa, merasa apa tenaga dalam ku maju berlipat ganda pit ya uang lantas unjuk senyum berseri, katanya, engkoh bing, silahkan kau coba dua tembusi jalan darah mati hidupmu apa jalan darah mati hidup seru sumabing berjingkrak kaget. Benar, coba dua adakah gejala dua yang aneh sumabing masih tidak mengerti namun dia menurut mengerahkan tenaga murni terus disalurkan ke seluruh tubuh, begitu satu putaran sudah selesai, tanpa terasa dia menjerit kaget, jalan darah mati hidupku sudah tembus tidak salah, bagaimana sebenarnya, ayah baginda memberikan tiga cangkir teliong kohiat kepadamu, apakah sudah lupa sumabing berjingkrak bangun dari atas pembaringan, kagetnya belum hilang, apa teliong kohiat, darah pusaka naga bumi. Benar, dalam perkampungan bumi ada sebuah sumber alam yang keluar dari nadi bumi dinamakan teliong atau naga bumi, setiap bulan pada malam terang bulan dari sumber nadi ini menetes keluar setitik getah berwarna merah darah, maka itu dinamakan darah pusaka naga bumi setiap bulan hanya satu titik saja ya, setiap bulan hanya keluar setitik saja hampir dua sumabing tidak percaya akan pendengaran kupingnya, ini benar dua suatu keajaiban dalam dunia, maka katanya penuh haru, jadi aku sudah minum sebanyak tiga, tiga cangkir darah pusaka, itu sudah disimpan selama enam puluh tahun roh, mengapa ayahmu mau menghadiahkan barang pusaka yang tak ternilai itu untuk, wajah pit ya uang berubah sungguh. Ini juga merupakan undang dua dari tepo undang dua lagi? Aku tidak paham sebab kau adalah ahli waris raja yang akan datang, maka dalam waktu dekat tenaga dalammu harus segera disempurnakan pucat wajah sumabing, sungguh dan menyesal telah minum tiga cangkir arak itu, kalau tahu demikian halnya tidak bakal dia mau minum darah pusaka naga bumi itu. Berbagai tugas berat menuntut balas tengah mengikat dirinya. Mati hidup ibundanya juga belum diketahui, masa depan selanjutnya susah dirabah, Mana mungkin? Karena pikirannya ini berkatalah dia dengan lesu, tapi aku belum setuju untuk menjadi ahli waris raja bumi kalian, pit ya uang menarik muka, katanya, engkoh bing, upacara menurut undang dua kakek mo yang sudah berlaku dan tak mungkin dirobah lagi. Kalau kau berkukuh tidak mau terima, aliran tepo ini mungkin untuk selanjutnya juga akan ludas, tapi aku sudah berjanji sebelumnya, kau tak usah khawatir aku menggunakan segala daya upaya untuk membujuk dan menahanmu di sini, setelah besok hari, kalau memang aku tidak bisa membujuk ayah baginda supaya kau diluluskan keluar perkampungan, aku tetap akan mengantarmu keluar. Tentang akibatnya, ai, engkoh bing, ku harap selalu kau ingat seorang sengsara yang pernah tidur semalam dengan kasuaranya sedih memilukan. Suma bing juga merasa sesak tenggorokannya, katanya penuh penyesalan, adik ang, maafkan aku, aku terpaksa berbuat demikian aku paham, tidak perlu maaf apa segala, agaknya kita berjodoh dalam hayalan belaka, nasib manusia tidak bisa ditentang adik ang, kalau aku mengabaikan seorang istri, aku lebih tidak berbudi, dendam perguruan dan sakit hati orang tua kalau tidak kubalaskan lebih dua aku tidak berbakti, cinta kasihmu adik ang, akanku kenang dalam melubuk hatiku sepanjang masa di dalam perkampungan bumi tidak kenal perbedaan siang dan malam, selalu terang-benderang, setiap kali berganti pelita atau menambah minyak lampu itu menandakan hari kedua mulai mendatang. Begitulah dalam kamar tidurnya sumabing tengah berjalan mondar-mandir tidak tenang, hatinya berdebar tidak tenteram menanti jawaban dari Pitya Uang apakah ia dapat memujuk ayahnya supaya dirinya keluar dan muncul lagi di Kangau? Kalau dia membangkang dan berani ambil resiko mengantarkan dirinya keluar, apakah yang bakal dialaminya? Setelah dirinya bebas di kalangan Kangau, apakah Tepamanda saja membiarkan dirinya bebas berkelana? Tidak dapat disangka lagi bahwa dirinya sudah ada ikatan sebagai Suami istri dengan Pitya Uang, tidakkah perbuatannya ini keterlaluan? Tekun sendiri pernah mengatakan hendak mengatur sedemikian rupa terhadap Fok Akin Sian, kira bagaimana dia bisa mengatur sesempurna mungkin? Tengah pikirannya melayang dua terlihat Pitya Uang bergegas mendatangi, mimik wajahnya menunjukkan urusan tidak menyenangkan seperti apa yang diharapkan sebelumnya. Bagaimana adik Ang Ayah tidak mengijankan tidak diijankan dia orang tua berkata, setelah kau dapat mempelajari seluruh kepandayan tunggal dari Tepo baru boleh dirundingkan apakah kau boleh keluar atau tidak dingin perasaan sumabing. Wajah Pitya Uang penuh kesedihan, air mata berlinang di kelopak matanya, katanya lagi, engkoh bing, biar kuantar kau keluar kau, ya, terpaksa aku membangkang pada Ayah Baginda, habis tiada care lain yang lebih sempurna, ucapan membangkang kepada orang tua benar dua membuat sumabing ragu dua dan terpukul batinnya. Pitya Uang sudah melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri kepada suaminya, masa sedikitpun dirinya tiada rasa cinta kasih antara suami istri. Untuk dirinya tidak kepalang tanggung dia berani membangkang kepada orang tua, sebaliknya dirinya tidak memikirkan untuk menghindarkan segala akibat buruk yang maka terjadi. Tak peduli care bagaimana mereka telah menikah, hakikatnya dia sudah menjadi istrinya, betapa luhur dan bajik hati istrinya, benar dua di luar dugaannya. Begitulah akhirnya dia berkata, Adik Ang, aku tidak bisa membawa dua kau, biarlah aku langsung berhadapan dengan tekun untuk mohon, kalau begitu selamanya kau takkan dapat keluar lagi, kata dua ayah selamanya keras sekokoh gunung tak dapat diganggu-gugat, dia takkan merobah maksudnya semula, tapi setelah aku pergi, kau akan, engkoh ring, kau dapat berkata demikian, hatiku sudah terhibur. Sekarang gantilah pakaianmu yang semula, biar kuantar kau keluar dari jalan rahasia bahwasannya memang tidak bisa, tidak sumabing harus keluar lagi di kalangan Kang Ho, berbagai tugas suci tengah menunggu penyelesaiannya. Maka pada saat dua sebelum berpisah ini baru dia sadar, sebenarnya bahwa hatinya juga mencintai Pitya Uang sejak mengetahui seluk-beluk duduk perkara sesungguhnya, rasa gusarnya sudah lenyap seluruhnya, dan kini berganti suatu perasaan berat dan menderita, pukulan batin yang kontras. Tapi dia tidak bisa tidak harus berpisah, sebab lebih banyak atasan yang harus memisahkan dengan istrinya ini. Pitya Uang mengeluarkan pakaian asal sumabing terus diangsurkan kepadanya, lalu membantunya berganti dan katanya, engkau bing, apakah kau benci aku sumabing menjawab sungguh sebelum ini? Tapi sekarang tidak. Memang, begitulah. Kau tidak membenci aku malah aku harus berterima kasih akan bantuanmu ini, ini takkan terjadi pada wanita umumnya, ku harap kau tetap ingat kepadaku, aku pasti. Tanpa terasa dipeluknya Pitya Uang, bibir bertemu bibir mereka bercuman dengan geirahnya. Selama tiga hari setelah mereka menikah baru sekali inilah mereka sama dua merasakan kenikmatan dan kemesraan yang takkan terlupakan lagi. Tapi bagi Pitya Uang cuman ini merupakan cuman perpisahan yang sedih dan meluluhkan hatinya. Sebab saat itu juga seng suami harus meninggalkan dirinya. Tangan bergandeng tangan mereka sudah melewati berbagai penjagaan ketat dari tempat dua terlarang, lahirnya mereka bercakap dua dan bersendau gurau bersenang hati, tapi batin mereka sangat tertekan. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah kamar buku yang penuh rak dua yang berjajar. Pitya Uang langsung ulurkan sebuah tangan menekan salah sebuah buku yang berjajar dua itu, seketika rak buku itu bergeser mundur dan terluanglah sebuah pintu. Tanpa membuka suara sumabing mengintil terus di belakang Pitya Uang, mereka terus memasuki sebuah lorong panjang yang belak-belok, melewati undakan yang menanjak naik milingkar dua semakin tinggi, kira dua sepeminuman teh kemudian baru mereka sampai di ujung lorong. Begitu menggerakkan alat dua rahasianya, di atas lorong itu segera terbuka sebuah lubang sebesar dua kaki persegi. Sekali loncat Pitya Uang lesat keluar. Bergegas sumabing juga ikut loncat keluar, seketika ia berdiri mematung kesima. Ternyata tempat di mana mereka berada sekarang ini adalah di dalam ruang sembah yang sebuah kelenteng yang bobrok dan tidak terurus lagi, dan lobang itu tepat berada di bawah patung pemujaan yang kini sudah bergeser ke samping. Sumabing menjadi heran, tanyanya, apa di sini tiada orang jaga tidak? Jalan rahasia ini hanya para tongcu dan pejabat lebih tinggi saja yang mengetahui, selamanya jarang digunakan, maka tidak gampang diketemukan. Apalagi tempat ini berada di alas pegunungan yang jarang didatangi manusia, jadi perkampungan bumi dibangun di bawah tanah tidak salah, di dalam bumi bagi kaum persilatan, dipandangnya tepo sebagai teka-teki ini tidak dapat menyalahkan mereka, selamanya perkampungan kita jarang turut campur dalam segala pertikaian di dunia persilatan. Seumpama petugas kita kelana di kalangan Kangau juga tidak pernah memperkenalkan diri, maka yang mengetahui boleh dikata sangat jarang pada saat itulah, sebuah suara berat dan kering mendadak terdengar di belakang mereka, budak kurang ajar, sungguh besarnya limu kontan berubah pucat wajah Pitye Auang, beruntun mundur tiga langkah, matanya ketakutan memandang ke arah pintu kelenteng. Sumabing juga cepat dua membalik tubuh dan memandang ke depan, tidak terasa semangatnya juga serasa terbang. Entah kapan datangnya ternyata tekun sudah berdiri di ambang pintu, sinar matanya memancarkan kegusaran yang menyala dua. Tersipu dua pitye Auang mulutnya berseru, ayah menekuk, lutut, menyembah. Agaknya tekun benar dua murka sekali, serunya, budak, apakah maksudmu sebetulnya, berani terang duaan melanggar pantangan undang dua perkampungan, juga berani mendurhakai orang tua ya, anak terpaksa berbuat begini, maksudmu dia menekan kau. Sinar matel, tekun bagai kilat menyapu ke arah Sumabing, tanpa terasa bergidik Sumabing dipandang sedemikian rupa. Pitye Auang menjawab gemetar, dia tidak menekan anak jadi ini keluar dari tujuanmu sendiri. Anak pernah melulusi mengantar dia keluar di kalangan Kangowo untuk menyelesaikan tugas sucinya menuntut balas bagi perguruan dan orang tuanya. Wajah tekun semakin membesi, bagaimana bunyi undang dua ketiga seketika pucat pasti menyedihkan, ayah, wajah, pit, yeau, an, pekitnya. Katakan, bagaimana bunyi peraturan ketiga apa ayah tidak mengingat hubungan ayah dan anak lagi peraturan tidak boleh dilanggar.